Bintang Redivisiei Belanda yaitu Maes Hilgers baru saja menolak secara halus panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Seperti diketahui, Maes Hilgers yang masih berusia 20 tahun membuat pelatih Timnas Indonesia, Shinta Yong kepincut, karena sudah mampu menembus skuad utama FC Twente di usia muda. Maes Hilgers baru saja buka suara dan mengaku senang mendapat perhatian dari pelatih Timnas Indonesia. Akan tetapi, Maes Hilgers sepertinya masih belum bisa menerima tawaran memperkuat skuad Garuda. Untuk saat ini, ia hanya ingin fokus bersama FC Twente. Sangat menyenangkan bahwa dia, Shinta Yong, tahu saya melakukan pekerjaan dengan baik di sini, tetapi saya sendiri belum pernah mendengarnya, ujar Maes Hilgers. Jika mereka, PSSI, ingin berbicara, mereka selalu bisa, tetapi saya bahkan belum memikirkannya. Saya masih sangat muda, saya hanya fokus pada FC Twente untuk saat ini, ucapnya menambahkan. Penolakan dari baik berdarah Indonesia dan Belanda itu langsung mendapat sorotan media Vietnam, tetap O247. Media tersebut merasa lega, karena kehadiran Maes Hilgers bisa membuat barisan depan Timnas Vietnam kesulitan. Bintang Redivisie Belanda. Terang-terangan tolak pakai baju Timnas Indonesia, tulis tetap O247. Bek Mees Hilgers ingin fokus pada klub daripada naturalisasi dan bermain untuk Indonesia, imbuhnya.